Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Nah jika teman-teman di rumah mempunyai botol kaca bekas seperti ini ya Jangan dibuang teman-teman Karena ini bisa kita jadikan sebagai alat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita Nah mantap sekali ya Oke seperti apa untuk alatnya Simak videonya sampai selesai Oke teman-teman, jadi untuk pertama-tama teman-teman tinggal siapkan saja botol kaca bekas seperti ini Tapi yang kita manfaatkan hanya bagian tutupnya saja ya teman-teman Karena untuk bagian tutupnya ini terbuat dari seng ya seperti ini Kita tinggal membukanya dan kita buang untuk bagian dari spon bagian penutupnya ini teman-teman Kita congkel saja menggunakan gunting Nah jadi untuk bagian spon penutupnya ini kita buang ya teman-teman Kemudian untuk dari tutup botolnya ini kita lubangi pas di bagian tengahnya ya teman-teman Jadi teman-teman tinggal siapkan paku dan juga palu ya Kita tinggal getok ya teman-teman sampai lubang sampai tembus Oke kita tinggal getok saja seperti ini Kemudian untuk lubangnya ini teman-teman kita perbesar ya menggunakan dari ujung gunting Oke seperti ini untuk hasil lubangnya ya teman-teman Setelah seperti ini kalian tinggal siapkan saja tisu Kita ambil selembar saja ya teman-teman Kemudian untuk tisunya ini kita lipat ya Kita lipat-lipat seperti ini Kemudian kita pelintir atau kita gulung ya teman-teman Nah kita pelintir seperti ini Kemudian ini kita tinggal masukkan ke lubang dari tutup botolnya Mantap seperti ini untuk hasilnya Kemudian untuk dari pinggiran tutup botolnya ini kita gunting ya di bagian sini Nah kita gunting seperti ini Kemudian ini kita tinggal tekuk ke bagian dalam ya teman-teman Nah kita tekuk seperti ini Kemudian untuk si tisunya ini kita bengkokkan ke bagian pinggirnya Mantap seperti ini Kemudian teman-teman tinggal siapkan saja piring lepean Nah piring lepean seperti ini ya teman-teman Kemudian untuk dari tutup botolnya ini kita taruh pas di bagian tengahnya Nah setelah seperti ini teman-teman tinggal siapkan minyak goreng Bisa menggunakan minyak goreng bekas atau minyak goreng baru ya Kita tinggal tuangkan saja sampai si tisunya ini terendam Oke segini sudah cukup untuk dari minyak gorengnya Kemudian teman-teman tinggal siapkan saja kore api ya Kemudian kita bakar untuk dari ujung si tisunya ini teman-teman Oke kita tinggal tunggu saja sampai apinya membesar ya teman-teman Oke jadi seperti ini untuk hasilnya ya teman-teman Jadi alat yang kita buat ini adalah sebagai pengganti lilin di saat lampu listrik di rumah kita mati Jadi kalian tidak perlu membeli lilin lagi ya teman-teman Di saat mati lampu cukup kalian buat alat seperti ini Nantinya teman-teman ketika minyak gorengnya ini sudah habis Teman-teman bisa mengisi ulang dengan minyak goreng yang baru Dan untuk cahayanya ini teman-teman cukup terang ya teman-teman Tidak kalah dengan lilin buatan pabrikan Dan ini dijamin juga lebih awet daripada lilin Ini bisa sanggup menyala hingga semalaman ya teman-teman Oke saya akan matikan dulu ya teman-teman untuk lampu utamanya Biar teman-teman bisa melihat untuk terangnya Wow benar-benar sangat terang sekali ya teman-teman untuk cahayanya ini Nah seperti ini Benar-benar sangat terang sekali ya teman-teman Luar biasa Nah oke teman-teman mungkin cukup sampai disini Video terbaru dari Kehlong Channel Jika dirasa video ini bermanfaat Bantu tekan tombol like-nya Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Terima kasih Jangan lupa untuk menekan-teman